Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kali ini kita membuat pihun super pedas level 1 sampai dengan 10 cara membuatnya simple bahan-bahannya pun mudah didapat rasa bener-bener kurih dan nagih ya guys ini yang sudah mateng, kita tempatkan wadah seperti ini agar tampilannya lebih menarik dan cantik ya guys jadi akan menambah nilai jualnya kita tambahkan toppingnya, kerupuk udang yang sudah di blender di blender kasar seperti ini atau boleh diganti juga dengan ayam yang sudah di blender kemudian kita hias dengan daun bawang dan daun seledri ini sih opsional saja sesuai selera kalau daun ini kemudian kita tambahkan bawang merah biar lebih enak dan lebih cantik nah seperti ini tampilannya cantik banget dan menarik kita coba ya guys bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim enak banget loh guys mantep banget ada rasa udang-udangnya gitu mantep pokoknya sebelum saya mulai saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini langsung saja check it out bahan-bahan utamanya 2 bungkus atau 2 ikat suun atau bihun seperti ini sedangkan bahan-bahan untuk toppingnya kerupuk udang bawang merah goreng daun bawang dan daun seledri jika suka langkah selanjutnya kita rendam saja suun atau bihunnya dengan air suhu ruang seperti ini selama 30-45 menit jika ingin lebih cepat boleh direndam dengan air hangat saja biasanya 15 menit sudah jadi matang sambil menunggu 30 menit kita kerjakan yang lainnya ya guys kelupuk udangnya kita blender memakai blenderan daging seperti ini atau cupor membendernya itu jangan terlalu halus biar ada geruk-geruknya gitu dan ini kerupuk udangnya sudah jadi kemudian kita sisihkan dahulu kita siapkan bahan-bahan tambahannya 100 gram atau wortel berukuran kecil 100 gram atau 1 per 4 kol 2 biji sosis 1 bawang bombay sedangkan untuk bumbunya 11 cabai pedas atau cabai jablay 3 biji cabai merah 3 cium bawang putih 1 sendok makan garam 1 sendok teh kaldu ayam 1 sendok teh penyedap 3 sendok makan kecap manis 2 sendok makan kecap asin langkah selanjutnya kol kita potong-potong agak besar seperti ini wortel kita parut kasar seperti ini sosis kita potong-potong seperti ini bawang bombay kita iris tipis-tipis kemudian semua bumbunya kita ulek dari bawang putih cabai pedas atau cabai jablay kemudian cabai merahnya jika levelnya ingin lebih tinggi boleh ditambah lagi cabai pedasnya ya guys jadi pedasnya itu sesuai jumlah cabai saja kemudian semua bumbunya saya tuangkan dari garam kaldu bubuk dan penyedap kemudian saya haluskan saja seperti ini boleh memakai blender setelah bumbu kita haluskan seperti ini kemudian siapkan wajannya kita isi dengan minyak goreng 7-10 sendok sendok makan kemudian kita tumis bumbunya setelah bumbunya berbau harum tuangkan sosisnya yang sudah diiris tadi sosisnya boleh rasa apa saja kemudian bawang bombaynya wortel yang sudah diparut kasar seperti ini marutnya itu memakai parutan yang Mustafa itu jadi agak besar-besar tidak terlalu lembut kemudian kolnya setelah tercampur rata dan matang terakhir kita tambahkan soun ataupun pihunnya kemudian aduk hingga tercampur rata kemudian tambahkan 3 sendok makan kecap manis atau opsional saja sesuai selera kemudian kecap asinnya kita tambahkan seperti ini 2 sendok makan aduk sampai benar-benar rata gunakan penjepit seperti ini atau garpu ya guys agar soun atau bihunnya itu tidak lempel-lembel gitu dan sebaiknya memang waktu penggorengan bumbu tadi minyaknya agak banyak ya guys 7-10 sendok makan biar benar-benar rata jadi tidak lempel-lembel nah seperti ini penampakannya sudah tercampur rata kemudian setelah matang langsung saja kita tempatkan wadah seperti ini agar lebih menarik jadi nilai jualnya juga lebih tinggi kemudian semua toppingnya kita taburkan dari kerupuk udang bubuknya kemudian daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis seperti ini daun seledri untuk hiasan saja atau opsional sesuai selera seperti ini kemudian bawang merahnya nah seperti ini tampilannya jangan lupa tambahkan sumpit dan stiker thank you agar lebih menarik itu tadi cara membuat so-on super pedas level 1-10 semoga resep saya ini bermanfaat ya wassalamualaikum see you next video selamat menikmati